Pada pekan kedua masa kampanye, para calon presiden menghadiri sejumlah kegiatan untuk memperkenalkan program dan janji mereka apabila terpilih menjadi presiden pada Pilpres 2024 nanti. Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dalam kunjungannya ke Cirebon, Jawa Barat menampung sejumlah keluhan dari pembeli dan pedagang pasar yakni menyangkut fenomena kenaikan harga pokok menjelang libur akhir tahun. Anies juga mendapat laporan bahwa pedagang sulit mengembangkan usaha dan akses permodalan. Untuk menjawab persoalan tersebut, mantan gubernur DKI Jakarta itu menawarkan solusi yang diberi nama Pasar Amin di mana nantinya para pedagang akan dipermudah terutama dalam akses permodalan. Sementara itu pasangan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menghadiri temu akbar dengan relawan di Sentul International Convention Center. Dalam acara yang bertajuk, waktunya Indonesia maju ini Capres nomor urut 2 merespon ejekan yang menyebut Prabowo hanya bisa menggual nama Jokowi. Prabowo menyebut dirinya adalah bagian dari tim Jokowi sehingga jualan nama Jokowi adalah hal yang wajar. Prabowo juga menjelaskan perihal tingkat kepuasan masyarakat terhadap Jokowi dan lagi-lagi menyebut bahwa dirinya siap melanjutkan segala gagasan dan pembangunan presiden Jokowi Dodo. Sementara itu Capres nomor urut 3 mengisi akhir pekannya dengan bertemu dengan nelayan dari berbagai wilayah di Indonesia di kediamannya di Patrak Kuningan, Jakarta. Para nelayan yang tergabung dalam KNTI dan HNSI ini menyampaikan aspirasi ke Ganjar terkait aturan zonasi di mana para nelayan menyebut selama ini aturan zonasi justru merugikan mereka. Selain terkait zonasi melaut, para nelayan juga memberi masukan. Mulai dari kemudahan perizinan kapal, perbaikan jalur pelahu, bahan baku solar bersubsidi, bantuan alat tangkap, dan lainnya. Ganjar juga menegaskan regulasi di bidang kelautan di kedepan harus berpihak pada nelayan. Regulasi yang dianggap tumpang tindih dan merugikan nelayan harus dikaji atau direvisi. Kan ada yang teknis secara ilmu kelautan dan ada selera kita. Benar gak? Saya maunya di sini, Pak. Tapi begitu di... Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.